Intro Sebelum kalian menyaksikan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Selamat pagi pemirsa, masih bersama dengan saya di Dorkas di acara Fintalk, Finansial Talk edisi Senin 21 Desember 2020 Dan kali ini kita sudah memasuki segmen kedua Di segmen kedua ini kita memberikan kesempatan kepada pendengar setia Radio Guntur yang mau menyampaikan pertanyaan, aspirasi atau tanggapannya Langsung saja bisa telpon di 23455 Oke, karena belum ada penelpon, jadi giliran ada dulu yang tanya ini ya Jadi masih bersama Pak Putra dulu Pak boleh tahu, apa sih sanksi yang akan didapatkan ketika seseorang terlambat membayarkan pajaknya? Oke, berkaitan dengan sanksi, kita bagi dulu secara garis besar Ada dua jenis sanksi Yang pertama ada yang disebut dengan sanksi administrasi Kemudian yang kedua ya sanksi pidana Kalau sanksi pidana saya nggak usah jelaskan lagi Kemudian yang perlu dijelaskan lagi itu adalah berkaitan dengan sanksi administrasi yang dibagi menjadi tiga besar Yang pertama itu ada yang disebut dengan sanksi bunga Kemudian ada yang disebut dengan sanksi denda dan sanksi kenaikan Nah, kemudian sanksi denda ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Apakah itu bersifat SPT tahunan atau SPT masa Yang besarannya adalah 100 ribu untuk orang pribadi, 500 ribu untuk TPN, dan 1 juta untuk badan Kemudian kalau kita berbicara kenaikan itu tergantung dari kesnya Untuk kenaikan itu tarifnya adalah dari 50 sampai dengan 200% Nah, untuk bunga sendiri Untuk bunga sendiri ini sesuai dengan aturan yang terbaru Sekarang bunga itu sudah diturunkan Kalau sebelumnya bunga itu adalah 2% per bulan, maksimal 24 bulan Tapi dengan adanya Undang-Undang 11-2020 Tentang cipta kerja, klaster perpajakan Ini bunga ini kemudian diturunkan Hanya saja sekarang untuk tarif bunga Bunga sanksi bunga ini Itu tergantung dari Tingkat suku bunga acuan yang kemudian ditambah dengan uplift Uplift ini paling tinggi adalah 15% per tahun Jadi, kalau misalkan suku bunganya ada 5% Berarti kita tambahkan 15% Sekarang kemudian 20% kita bagi 12 bulan Kalau sekarang itu yang paling tinggi adalah 0,8% Kalau tidak salah Oke, jadi sudah ada penelpon? Ya, langsung saja Ya, halo? Dengan siapa dan di mana? Ya, selamat pagi Ya, selamat pagi Saya mau tanya dengan bapaknya Iya, dengan siapa dan di mana, Pak? Ini dengan Pak Ngurah di Kaliuntu Oke, Pak Ngurah di Kaliuntu Silahkan, Pak Ngurah Mau tanya dengan Samsat motor ini Kan tentu perpajakan juga Dan dalam artian IMB atau Sirop ini kan terlambat Apakah kalau terlambat Bahaya Samsat itu Pulis itu berhak Untuk menilangnya Padahal kan Yang sudah lengkap dan semuanya Karena tampan Terlambat Yang saat Tahun itu Maka berhak Pulis itu untuk Menilangnya Karena penampatan Pak, saya mau tanya Itu aja, Pak Oke Baik Baik, terima kasih Untuk Pak Ngurah di Kaliuntu Jadi topik kali ini Perencanaan dan pelaporan pajak Bagi usaha baru Oke, ada penelpon selanjutnya Ya, langsung saja Halo, dengan siapa ada di mana Ya, selamat pagi Om Swastiastu Merah-merah ini Oke, Ibu Ngde Silahkan Ibu Ngde Selamat pagi Ibu Bapak Ada sumber ya Kami kan sudah Sangat panjang lebar Dijelaskan Nah, di sini Jumga Ngde Mau berhenti Kalau pajak itu kan Banyak macamnya ya Ada banyak penghasilan Banyak tak gerak Pajak bergerak Ada macam-macam lagi Kalau distribusi juga Parkir itu termasuk pajak Yang sama sekali Masyarakat tidak rasakan Adalah pajak parkir Sekalipun dia bayar pajak Tidak merasakan Kalau bayar PBB Dia sangat merasakan Misalnya parkir Tiap hari aja keluar Lima kali Kali 5 ribu Itu sudah 25 ribu Satu hari Kalau satu bulan Berapa? Itu sudah 600 Setahun berapa? Sudah jutaan Tapi tidak kita rasakan Tapi kalau PBB Kita bayar sekian Sudah kita rasakan Nah ini Ini perlu berapa persen ya Misalnya pajak penghasilan Itu berapa persen dikenakan Itu tolong dijelaskan Dan yang lainnya Kalau perusahaan misalnya Itu apa Hak pembagian labanya Dikenakan Atau perpodalannya Itu satu Dan yang kedua Ini perlu kami tahu juga Kalau memang bisa menjelaskan Tolong dijelaskan Agar Apa namanya Bendu-bedu Usaha ya Contoh Kalau makan aja di restoran Kan tahu 20% Kena Itu kan sudah Sudah kita Tidak tahu Tidak jadi bumerang lagi Nah ini Kalau pajak Pajak ini Misalnya Kalau kami Yang D itu memang Kalau Naruh sahamnya Di mana-mana Tapi tidak Tidak ikut menjadi owner Dan tidak ikut bayar pajak Jadi Yang kami Bagi adalah Keuntungan Dari perusahaan itu Seperti rumah sakit Dari keuntungan rumah sakit Jadi itu harapan kami Semoga Pajak ini Benar-benar secara Mengetahui dijelaskan Agar masyarakat itu tahu Tidak lagi ada Apa pertanyaan Kalau dia lama Seperti tadi Kan bagus sekali Bapak sudah jelaskan Itu harapan masyarakat Sebenarnya Karena pajak ini kan Agar diketahui Dia bayar apa Diambilkan dari bandar Seperti siap-siap motor Kita sudah tahu Kita sudah beri siap perhitungan Karena seterah Ini pajak Sekian Sama dengan Makan di restoran Atau nginep di restoran Di hotel Kena pajak 20% Dari Dari Harga hotel itu Jadi itulah harapan kami Semoga Bapak bisa menjelaskan Dan Ibu Kami agar Betul-betul bisa Menikmati Apa yang kita harapkan Terima kasih Waktunya Baik Terima kasih Terima kasih untuk Gung Deng Dan masih dibuka Sesi telepon kali ini Yang mau menyampaikan Aspirasinya Atau pertanyaannya Terkait topik yang kita Angkat kali ini Yakni Perencanaan dan pelaporan Pajak bagi usaha baru Bisa langsung Telepon ke 23455 Oke Jadi mungkin bisa Langsung ditanggapi Jadi yang pertama ini Sebenarnya Sedikit keluar ya Dari topik yang kita Angkat kali ini Tentang Tentang samsat Tapi mungkin bisa Langsung ditanggapi Oke Berkaitan dengan Samsat tadi Dari Pak Ngurah Dari Pak Ngurah Dari Pak Ngurah Dari tadi Sempat tanya Kalau terlambat Bayar samsat Jadi apakah motornya itu Bisa langsung Kena tilang gitu Oke Oke Saya mungkin Secara teknis Itu tidak 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 mengikuti Siapa yang harus Menindak Dan lain sebagainya Tapi Kita berbicara Secara teknis Pemungutan saja Untuk pajak Pemungutannya itu Secara garis besar Kita bagi jadi dua Yang pertama Ada yang disebut dengan Pajak pusat Ada yang disebut dengan Pajak daerah Jadi kalau kita Berbicara pajak pusat Apa yang saya jelaskan tadi Kita ngomong PPH PPN Kemudian PBB PBB pun sekarang Dibagi dua Ya ada PBB sektor P3 Pertambangan Perkebunan Dan perhutanan Itu yang diambil oleh Pemerintah pusat Sedangkan pemerintah Daerah tingkat dua Itu adalah PBB P2 Pedesaan dan perkotaan Nah kemudian Kemudian ada yang Dipungut oleh Pemerintah daerah Pemerintah daerah ini pun Dibagi dua lagi Ada daerah tingkat satu Dan daerah tingkat dua Nah kemudian Tadi Pangurah mengatakan Bagaimana dengan Samsat Nah kebetulan Samsat ini adalah Pajak kendaraan Yang dipungut oleh Pemerintah Pemungutan tingkat satu Artinya di Provinsi Jadi Kalau kita berbicara Siapa sih sebenarnya Yang melakukan Pemungutan Ya pemerintah daerah Itu sendiri Yang Pemerintah daerah tingkat satu Yang memiliki hak Untuk melakukan Pemungutan Kalau ditanya Apakah polisi Memiliki kewenangan Nah ini Saya terus terang Mohon maaf Pak Ngurah Saya Tidak berani menjawab Tapi kalau ditanya Siapa yang berhak Memungut Ya jawabannya adalah Pemerintah daerah tingkat satu Dalam hal ini Berkaitan dengan Pajak kendaraan bermotor Itu untuk Pak Ngurah Dan Pertanyaan kedua Dari Gungde Tentang Berapa persen sih Pajak Pajak penghasilan Itu berapa persen Dikenakannya Terus Di perusahaan Sebenarnya Dikenakan pajak Itu labanya Atau modalnya Oke Menarik Pak Gungde Kalau saya jelaskan Satu persatu Di sini Mungkin di kampus saja Saya harus menjelaskan Satu semester Jadi Jadi mungkin Secara garis besarnya Saja saya jelaskan Kalau kita berbicara Jenis Jenis penghasilan Yang paling Paling banyak Gitu ya Adalah penghasilan yang Berkaitan dengan Pekerjaan Misalkan Kalau saya yakin Pak Gungde ini Bukan sebagai seorang karyawan Tapi kayaknya Bosnya karyawan Kayaknya Jadi Kalau kita adalah Seorang karyawan Maka Kita memiliki Kewajiban Untuk membayar Yang namanya PPH pasal 21 Yang dipotong Oleh pemberi kerja Dalam hal ini Perusahaan Nah Tarifnya Berapa persen Nah tergantung dari Untuk tarif itu Ada yang sebut dengan Tarif progresif Untuk PPH pasal 21 Artinya Semakin tinggi penghasilan Yang kita peroleh Maka tarif yang akan Dikenakan semakin besar Ada yang 5 15 25 Dan 30 persen Itu jenjang Jenjang ininya Jenjang tarifnya Jadi kalau semakin Tinggi penghasilan kita Maka tarifnya Bisa jadi semakin tinggi Nah kemudian Tadi juga ada pertanyaan Pak bagaimana Kalau misalkan Untuk di perusahaan Apakah dikenakan Dari Dari laba Atau pembagian laba Nah ini Ini tergantung Dari jenis pajak Yang akan kita bayar Kalau kita berbicara PPH pasal 25 Atau PPH badan Itu pasti akan dikenakan Dari laba perusahaan Artinya laba Laba itu kan adalah Selisih antara Penghasilan dan biaya Yang kemudian Atas laba Hanya saja laba yang dimaksud Di sini adalah laba fiskal Bukan laba komersial Atau laba versi akutansi Jadi kalau Dalam perhitungan PPH badan Itu kita harus Menyesuaikan terlebih dahulu Dengan yang namanya Aspek-aspek perpajakan Apakah penghasilan ini Diakui secara fiskal Apakah biaya ini Diakui secara fiskal Atau tidak Yang tentu saja Ini sebenarnya Ini salah satu yang membuat Apa namanya Wajib pajak itu menjadi Seperti yang Mutisna tadi ya Kurang paham Dan lain sebagainya Inilah yang membuat Salah satunya Nah kemudian Nah kemudian Untuk PPH badan sendiri Itu akan dihitung Dari laba perusahaan Nah kebetulan Aturan baru Perpu nomor 1 Tahun 2020 Untuk saat ini Terkait dengan PPH badan Itu sudah diturunkan Yang sebelumnya Dari 25% Itu sekarang Sudah menjadi 22% Dan nanti Di 2022 Itu akan Turun kembali Menjadi 20% Ya Itu untuk perusahaan Untuk badan Tapi kalau ada yang Perusahaan yang Listing di pasar modal Untuk saat ini Tarifnya adalah 19% Yang nanti Tahun 2020 Akan turun menjadi 17% Itu kurang lebihnya Pak Pak Gungdi ya Iya Oke Jadi sudah dibahas Dan dijawab Secara komplit Sama Pak Putra hari ini Oke Ada penelpon Iya Langsung saja Halo dengan siapa Ada di mana Iya Halo Dengan siapa Ada di mana Oke Terputus ya Teleponnya Nah Mungkin dari Bu Trisna Ada yang ingin ditanggapi Terkait pertanyaan Dari Pak Ngurah Dan Pak Gungdi Tapi sebelum itu Kita keep dulu ya Kita angkat telpon dulu Iya Halo Dengan siapa Dan di mana Halo Iya Halo Gungdi mau nanya lagi Tapi sudah Ya terima kasih penjelasannya ya Oke Bagus sekali Jadi kami bisa menjelaskan Ini begini Pak Kami kan Naruh saham ya Contoh aja Di Elizabeth Hospital Ini keluarga ya Naruh saham Tapi Gungdi tidak mau menjadi Warner Cuma saham saja Dan keuntungannya Sudah Apa namanya Dibagi sesuai dengan Saham kami Tetapi Di sana kan sudah Bayar pajak Pak Gitu loh Tapi Hasil ini kok Kena pajak penghasilan lagi Apa harus bergitu Pak Jadi semua saham kami Yang di luar Pesan supermarket Kami banyak naruh saham Tapi tidak mau jadi Warner Jadi Perusahaan itu kan sudah Bayar pajak Tapi saham Sekarang kena Kau pajak penghasilan Apa harus begitu Pak Itu saja Pak Terima kasih waktunya Oke Baik Terima kasih Pak Gungde Dan mungkin bisa langsung ditanggapi Oke Baik terima kasih Pak Gungde Kenapa sih Saya sebut Dividend saja Pak ya Jadi gampangnya ya Kan bagian dari Saham Kenapa Dividend yang saya terima Itu dikenakan PPH lagi Padahal Sudah dipotong pajak Perlu kita ketahui Dividend yang dibagikan Itu adalah Laba setelah pajak Yang kemudian Ketika dibagikan Kepada pemegang saham Bagi pemegang saham Ini adalah penghasilan Yang kemudian Ketika kita berbicara Penghasilan Seperti yang saya sudah Jelaskan sekilas tadi Penghasilan ini adalah Bagian Dari objek pajak Nah Ketika Pak Gusdi tadi Memperoleh bagian Dari kepemilikan saham Berupa dividend Maka ini adalah penghasilan Pak Gusdi Bukan penghasilan Dari perusahaan itu Maka Atas penghasilan Yang Pak Gusdi Dapatkan Dari dividend Inilah yang Akan tetap dikenakan Apa namanya Pajak Karena Ini adalah bagian Dari penghasilan Yang Pak Gusdi terima Itu Itu ini singkatnya lah Oke Jadi Sudah dijawab ya Pertanyaannya Gungde Oh Gungde ya Sorry Gusdi Saya lupa Maaf Pak Oke Jadi Ibu Trisna Oke Tadi sempat Mungkin tidak Jauh beda ya Tadi penjelasan Udah dijelaskan Dengan detail Oleh Pak Putri Bahwasannya Kita mengenal Emang dua jenis pajak Dari sisi pemungutannya Ada pajak pusat Ada pajak daerah Gitu kan ya Nah kalau yang terkait Dengan NPWP ini Tentu saja adalah Pajak pusat Sebenarnya Yang mana Intinya bahwa Wajib pajak itu Setiap dia memiliki Penghasilan ya Maka dia sudah Memiliki kewajiban Untuk melakukan Pelaporan Pajakan ya Seperti itu Nah tadi sudah juga Disampaikan Kalau misalkan Untuk pajak Samsat itu Apakah polisi Berhak menilang Atau tidak Nah itu sesuaikan Dengan ketentuannya Memang Pernah juga sih Ada keluarga Seperti itu ya Jadi memang Kena tilang Dia sebenarnya Jadi karena STNK nya dia ada Kemudian memang Karena belum Tersamsat disitu Dan akhirnya Memang kena tilang Oleh polisi Jadi kita lihat Mungkin saja Polisi juga berhak Melakukan tindakan Penilangan itu sendiri Karena memang Di ketentuan Peraturannya Bahwa STNK itu Harus diperbaharui Setiap tahunnya Nah mungkin itu saja Tambahannya Terima kasih Sebuah usaha Mau bayar Sudah punya NPWP Pengen bayar Tapi ternyata Usahanya merugi Bagaimana tanggapan Terhadap kejadian Seperti ini Oke Ada Aturan yang Menyatakan bahwa Kalau kita rugi Maka kita tidak perlu Membayar pajak Hanya saja Tetap kita laporkan Saja kerugian kita Dan untuk kerugian sendiri Itu secara aturan Itu bisa dikompensasikan Artinya apa Misalkan Kita rugi Tahun 2015 Kita masih memiliki Waktu untuk Bisa dalam tenang kutip Memanfaatkan kerugian kita ini Dalam jangka waktu yang Lima tahun Jadi kerugian kita ini Bisa kita kompensasikan Untuk periode-periode berikutnya Sehingga Belum tentu Periode berikutnya Itu kita Bayar pajak Karena Dari kerugian Yang terdahulu Itu bisa kita kompensasikan Itu yang Berkaitan dengan kerugian Berarti kalau rugi itu Tidak bayar pajak Tidak Nah gimana nih Kalau ada kejadian Ternyata sebuah usaha Memasukkan datanya Apakah ada sanksi Kalau ketahuan Oke Saya sebut dulu Syarat untuk SPT Syarat SPT itu Sebenarnya Syarat genas besar Ada tiga Kalau dulu lima Benar Lengkap Jelas Di tanah tangan Dikirim Karena sekarang Platformnya adalah Kita langsung Bekerja di Apa namanya Web DJP Jadi kita tinggal Kita tidak perlu Tanah tangan Kita tidak perlu Tinggal Kirim aja Kan itu sudah Sudah pasti terkirim Jadi ada tiga syarat Besar sekarang Benar Lengkap Dan jelas Benar Itu adalah sesuai Dengan perhitungan Lengkap Datanya terdukung Jelas Sumber datanya Dari mana Nah kemudian Kembali ke pertanyaannya Adi sekarang Bagaimana Kalau misalkan Sebuah perusahaan Dalam hal ini Boleh dikatakan Kalau saya bilang Memalsukan Agak serem banget Memainkan Memainkan Data yang ada Dalam laporan Keuangan Sepanjang SPT itu Sudah dilaporkan Nanti akan masuk Karena Dalam pelaporan Itu sebenarnya Ada 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 Kalau kita Bicara Siklus pajak Itu ada Berapa Fase Yang pertama Ada yang disebut Dengan Siklus Self-assessment Dimana Kita Apa namanya Mendaftarkan diri Secara Sukalera Untuk Menjadi seorang Wajib pajak Kemudian Masuk ke Fase Official Fase Official Ini Nanti akan Masuk kepada Fase Pemeriksaan Ketika kita Lapor SPT Kita Kita akan Masuk ke Fase Pemeriksaan Dari Fase Pemeriksaan Ini akan Dilihat Apakah Sudah Betul Sudah Benar Sudah Lengkap Sudah Jelas Apabila Disitu Ketahuan Nah Kita Lihat Case-nya Seperti Apa Kalau Case-nya Ini Adalah Akibat Hanya Kesalahan Bukan Tidak Bersifat Sengaja Mungkin Akan Dikenakan Sanksi Administrasi Tapi Kenaikan Disitu Bisa Sampai 200% Tapi Kalau Hal ini Adalah Hal Yang Sengaja Dan Dapat Merugikan Negara Dalam hal Ini Masuk Dalam Kriteria Apa Namanya Kejahatan Perpajakan Ya Paling Tidak Pasal 38C Sanksi Pidana Sudah Nunggu Kita Jadi Jadi Ya Lumayan Inilah Makanya Diharapkan Perusahaan Itu Melaporkan Apa Namanya Istilahnya Apa Yang Memang Menjadi Kondisi Di Perusahaan Itulah Yang Sebenarnya Kita Terjadi Seharusnya Dilaporkan Dan Ini Sebenarnya Berpengaruh Dengan Citra Perusahaan Nantinya Kalau Mau Merugi Di Pandangan Masyarakat Seperti Apa Nanti Perusahaan Seperti Itu Pak Pak Misalkan Ada Perusahaan Yang Baru Beroperasi Kapan Mereka Harus Melakukan Pembayaran Pajak Oke Sebuah Perusahaan Memiliki Kewajiban Perpajakan Secara Aturan Itu Adalah Ketika Mereka Sudah Dinyatakan Beroperasi Karena Sering Sekali Terjadi Pertanyaan Di luar Sana Pak Saya Perusahaan Saya Sudah Apa Namanya Kegiatannya Belum Jalan Tapi Namanya Sudah Ada Apakah Saya Harus Bayar Apakah Saya Harus Apa Namanya Apakah Saya Harus Melakukan Kewajiban Perpajakan Kewajiban Perpajakan Itu Akan Dimulai Ketika Satu Kita Sudah Punya NPWP Yang Kedua Ketika Perusahaan Sudah Beroperasi Bukan Berdiri Itu Tolong Dibedakan Jadi Kalau Dia Berdiri Saja Tanpa Adanya Operasi Apa Yang Mau Akan Kita Bayar Itu Yang Harus Kita Perhatikan Berarti Sudah Beroperasi Jadi Kalau Baru Berdiri Misalkan Berdirinya Sekarang Tapi Ternyata Operasinya Tahun Depan Berarti Yang Masa Masa Sekarang Ini Belum Ada Pembayaran Yang Dilakukan Ada Rumor Yang Menyatakan Bahwa Masalah Perpajakan Diserahkan Kepada Ahlinya Saja Atau Konsultan Pajak Agar Tidak Bermasalah Oleh Petugas Pajak Apakah Sampai Sekarang Ini Masih Terus Berlaku Oke Menarik Kalau Kita Berbicara Rumor Ini Jadi Kalau Saya Bilang Salah Ada Benarnya Kalau Saya Bilang Benarnya Ada Karena Seperti Yang Sudah Dijelaskan Tadi Ada Banyak Kalau Kita Berbicara Pajak Ada Banyak Aturan Yang Terlibat Disitu Ketika Kita Berbicara Aturan Tidak Semua Kalangan Masyarakat Itu Paham Apalagi Kalau Kita Berbicara Aturan Kan Disitu Ada Bahasa Hukum Yang Berbeda Dengan Bahasa Kita Sehari Hari Jadi Harus Kita Tafsirkan Terlebih Dahulu Jadi Untuk Menafsirkan Tersebut Kita Memang Memerlukan Pemahaman Yang Boleh Dikatakan Betul Betul Paham Dari Maksud Dari Aturan Tersebut Sehingga Kalau Dikatakan Apa Namanya Ketika Kita Memerlukan Seorang Konsultan Ketika Konsultan Itu Memang Perlu Dicari Ya Dikatakan Iya Gitu Ya Karena Gap Antara Apa Namanya Pemahaman Masyarakat Satu Masyarakat Dengan Masyarakat Lain Itu Berbeda Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Tidak Menutup Kemungkinan Beberapa Usaha Atau Pemilik Perusahaan Gak Mau Ribet Ya Saya Gak Mau Ribet Dengan Urusan Konsultan Kadang Kadang Itu Yang Menyebabkan Boleh Dikatakan Statement Itu Masih Ada Sampai Saat Ini Oke Jadi Masih Ada Sampai Saat Ini Mungkin Bu Trisno Menanggapi Menambahkan Terkait Rumor Yang Beredar Tentang Ini Itu Memang Rupor Tapi Rumor Adalah Sesuatu Yang Memang Terjadi Di Lapangan Terjadi Di Lapangan Kita Suka Bincang Dengan Pengusaha Terus Juga Pengusaha Usianya Sudah Lanjut Seperti Itu Jadi Kita Tahu Bahwa Pembayaran Pajak Pelaporan Pajak Sekarang Semua Sudah Versi Online Sudah Tidak Ada Lagi Yang Dilakukan Secara Manual Jadi Bisa Dilakukan Dengan Online Kadang Kalah Bahwa Si Pemilik Usaha Itu Tidak Tidak Melek Teknologi Tidak Melek Teknologi Jadi Ada Kemungkinan Seperti Itu Bahwa Ya Oke Jadi Pajakan Saya Beres Saya Serahkan Saja Kepada Orang Lain Berikutnya Bahwa Oke Saya Aman Sudah Jadi Dalam Artian Oke Tidak Akan Dipereksa Lagi Tapi Kalau Dibicara Tidak Dipereksa Pasti Akan Dipereksa Karena Itu Bagian Dari Proses Siklus Pajak Betul Jadi Tidak Ada Jaminan Juga Kita Sebenarnya Menggunakan Konsultan Tapi Tidak Dilakukan Pemeriksaan Oleh DGP Jadi Tetap Saja Sebenarnya Tetap Dilakukan Pemeriksaan Itu Kalau Jika Memang Ada Indikasi Untuk Melakukan Kecurangan Perpajakan Jadi Pemirsa Serus sekali Pembahasan Kita Kali ini Tentang Perencanaan Dan Pelaporan Pajak Bagi Usaha Baru Dan Kepada Pak Putra Boleh Menyampaikan Closing Statement Kepada Penegara Setia Radio Guntur Oke Baik Terima kasih Jadi Kalau kita Berbicara Pajak Tentu Kita Akan Berbicara Salah Satu Kewajiban Kita Jadi Kewajiban Yang harus Kita Penuhi Salah Satunya Adalah Untuk Membayar Dan Lapor Pajak Dan Pajak Ini Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Adalah Salah Satu Sumber Pendanaan Terbesar Dalam APBN Negara Kita Yang Nanti Tentunya Akan Digunakan Kembali Untuk Masyarakat Kita Nah Kita Sebagai Masyarakat Tentu Memiliki Kewajiban Inilah Yang Kita Bisa Berikan Kepada Negara Kita Kita Tidak Harus Berperang Ambil Bom Beruncing Dan Sebagainya Tapi Inilah Dengan Membayar Pajak Inilah Wujud Bakti Kita Rasa Cinta Kita Terhadap Bangsa Dan Negara Kita Terima kasih Pak Putra Dan selanjutnya Bu Trisna Baiklah Closing Stement Saya Mungkin Kalau kita Di Perbajakan Itu Suka Ada Empat Kata Terkait Dengan Kewajiban Daftar Hitung Bayar Lapor Nah Itu Bagi Saya Satu Set Jadi Satu Set Aktivitas Yang Berhubungan Dengan Pajak Jangan Cuma Daftar Doang Seperti Saya Sampaikan Di Awal Kita Punya NPWP Doang Tapi Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Oke Setelah Kita Punya NPWP Kita Harus Menghitung Berapa Jumlah Pajak Yang Terhutang Seperti Tadi Disampaikan Bahwa Terhutang Dari Sejak Beroperasional Jadi Dengan Asum Terhutang 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 harus melaporkannya dalam SPT. Jadi ada empat aktivitas atau hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan. Mungkin itu saja, Adi. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Trisna dan Pak Putra yang sudah membagikan ilmu pengetahuan pastinya untuk kita semua kepada pendengar setia Radio Guntur. Dan ini menjadi sangat menarik pemirsa ketika tadi Bu Trisna sempat menyinggung bahwa di artikel luar pajak itu menjadi suatu budaya. Dan sedangkan kalau kita melihat di Indonesia wajib pajak masih melihat pajak ini sebagai suatu tekanan, menjadi suatu beban yang sangat besar. Dan kita tarik pelajaran penting bahwa hari ini kita tidak lagi harus membela negara, mencintai negara dengan mengambil bambu runcing, perang, atau melakukan hal-hal yang besar. Kita bisa lakukan dengan membayar pajak. Jadi yuk bayar pajak, ini adalah salah satu bukti cinta kita, bakti kita kepada Indonesia. Memang kita tidak merasakan secara langsung hasilnya, manfaatnya. Tapi kita bisa lihat kemajuan dari bangsa kita, kita bisa lihat perkembangan dari bangsa kita, itu adalah hasil dari pajak yang kita bayarkan. Dan, buat pendengar setia Radio Guntur yang ketinggalan pembahasan kita kali ini, jangan khawatir. Bisa langsung mengunjungi laman YouTube Radio Guntur, dan bisa menontonnya di sana dari segmen satu dan segmen kedua. Apabila ada pertanyaan, atau saran, atau kritik yang ingin disampaikan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, dan bisa share ke seluruh sosial media yang pemirsa punya, pendengar setia Radio Guntur punya. Tanpa terasa, sudah satu jam disini saya menemani Anda. Sampai jumpa di Fintalk Financial Talk Senin selanjutnya. Terima kasih.